Mengatasi HP Android Saat di-charge atau di-charger Itu lama penuhnya Nge-charge nya itu lama sekali Padahal kita sudah menge-charge berjam-jam Atau bahkan lebih dari 5 jam atau 3 jam Jadi akan saya kasih tau untuk tipsnya Supaya saat nge-charge itu cepat Tips yang pertama yang bisa kalian lakukan Kalian bisa membersihkan Di bagian ujung baterai kalian Yang lubang untuk e-charge Silahkan kalian bisa tiup saja lubangnya itu Atau bahkan kalian bisa bersihkan dengan tisu Pakai tisu dan juga pakai sebuah alat yang tipis Atau jarum pentul Kita masukkan ke situ sama tisu pelan-pelan Tapi jangan sampai tisunya itu masuk di situ Harus hati-hati Atau kita tiup saja Atau kita pakai kuku kalau bisa Kita bersihkan dulu di area ini Kita bersihkan dengan tisu Itu cara yang pertama Terus untuk cara yang kedua Saya sarankan Kalian bisa cek untuk charger kalian Kalian bisa gunakan charger kalian Kalian tes di HP yang lain Misalkan HP tetangga atau HP keluarga kalian Nah, bila dipakai sama saudara kalian Atau keluarga kalian juga lama Jadi yang bermasalah itu Kabel chargernya Mungkin sudah rusak atau sudah aus Tapi saya sarankan Kalau kalian pakai cek itu Pakai yang orisinil Original Itu Masuknya lebih cepat Dan juga aman untuk HP kalian Itu yang kedua Terus untuk yang berikutnya Saat kalian chest Atau charger HP kalian Saya sarankan HP kalian Jangan dibuat mainan Atau buat Untuk buat Membuka internet Itu akan Terganggu atau Pasti lama Atau melihat video Jadi saat baterai masuk Ya Saat baterai masuk Saat pengisian masuk Itu dia mengeluarkan daya lagi Karena HP kalian pakai Jadi Intinya keluar masuk ya Tidak bisa Maksimal pengisiannya Nah, jadi untuk Cara settingnya di HP Seperti ini Mungkin bisa berhasil ya Klik saja pencarian Klik saja baterai Di sini ada Tujuan baterai Kita klik Nah, di sini ada pilihan Saya sarankan Bisa pilih untuk Batas Pengguna di latar belakang Saya sarankan Kalian bisa Menonaktifkan Amplikasi yang tidak digunakan Contoh seperti ini ya Saya sudah menonaktifkan Beberapa aplikasi Yang mungkin tidak saya gunakan Itu yang pertama Yang kedua Kalian bisa beli Pengaturan baterai lainnya Saya sarankan Kalian bisa klik Untuk pengisian daya cepat Yang ini ya Nah, pengisian daya cepat ya Silahkan kalian klik saja Kalau untuk yang bawah ini kan Juga tidak begitu penting ya Yang penting itu Ini kalau yang bawah itu Untuk Di mana ya Untuk menjaga baterai kita Supaya awet saja Tapi kalau ini Kalian offkan Tidak masalah Kalau kalian ini onkan Nanti baterai tidak akan Bisa penuh Karena ini Untuk memperpanjang Masa pakai baterai Baterai pengisian daya Maksimum Ke 85% Jadi saat kalian mengisi Baterai HP kalian Kalau sudah 85% Itu akan berhenti Secara otomatis Karena ini untuk Memperpanjang usia baterai saja Kalau ini kalian offkan Tidak masalah Tidak berpengaruh Terus setelah kalian klik Untuk pengisian daya cepat Saya sarankan Kalian buka lagi Untuk pengaturan Kalian bisa Klik untuk Perawatan perangkat Kalian bisa Offkan semua Di latar belakang ya Nah, seperti ini ya Kita offkan semua Selesai Terus kita klik Untuk penyimpanan Ini tidak ya Pilih yang memory Kita hapus semua Di latar belakang Hapus sekarang ya Jadi supaya Saat kita nge-chase Itu tidak Ada aplikasi yang berjalan Sudah ya Setelah ini Kita keluar HP kita chase Saya sarankan Saya sarankan Kalau tidak ada Kepentingan Kalau WhatsApp tidak masalah ya Kalau HP kita online Data internet kita online Itu tidak masalah Sebenarnya Ya Tidak masalah Tetapi kalau Kalian tidak Menggunakan HP tersebut Saya sarankan Mending kalian Offkan saja Untuk data internet kalian Itu bisa lebih cepat lagi Tetapi Kalau kalian sedang WhatsApp Sama Pasangan kalian Atau teman kalian Ya kalian Onkan tidak masalah Ya Usahakan saat Chase HP Itu jangan buka Amplikasi lain Atau bahkan Video-video Itu yang bikin Baterai kalian Menjadi Boros Ya Makanya Untuk Chase Lama Jadi itu saja Untuk tips Yang bisa saya bagikan Cukup sekian Dan terima kasih Dan terima kasih Dan terima kasih